Bangga sama bunga-bunga sini ada janda bolong, ada polon meninjok Melinjok? Dia polon meninjok, jadi kalo dia mau nyayur lo, dia tinggal metik Oh, jadi ini apa, gak perlu ke pasar ya? Iya Eh, ada es krim war! Heee, bang! Kau gak sih, aku demen-demen es krim, Mike Segalanya juga demen lo Sambil nunggu menu nih, boleh gak kita cip-cip es krim? Boleh, boleh, boleh Ini kan ada banyak varian rasa nih Tapi kalo yang seger-seger ada sorbet-sorbet Selain es krim, ini ada sorbet Ini aja tuh gak pake krim-kriman, jadi pure dari buah-buahan ya? Bener Aku mau ini dong, strawberry sorbet Tau kan, strawberry ada ya, mango sorbet juga Mango aja deh! Ini sumpah, luasanya hijau kelabu begini Bubble gum, bubble gum Sambil nungguin makannya jadi, kita makan aiskrim dulu guys Thank you very much, ini bubble gum punya kamu Ini gue makannya, kenapa lu sosor? Mau Ini tok-tok banget Serius Maksudnya lagi panas gini, kita makan aiskrim dulu, the best Thank you ya Tuh, macam-macam mangga, namanya mangga-manggahan Tuh Guys, sumpah guys Ini dia nih guys, Mexican Plater Pertama-tama, lendingkan enchilada sauce, mozzarella cheese, chili con carne dalam telur tortilla Lalu, digulung-gulung guys Selanjutnya, lendingkan telur tortilla untuk proses pemanggangan Lanjut, lendingkan tortilla yang digulung pada con casey sauce Lalu, balurkan enchilada sauce Terus, taburkan mozzarella cheese, orange cheese Dan juga setelah itu, letakkan ke dalam gratak Untuk takonya, letakkan enchilada sauce, chicken, tomat salsa, avocado, dan koslo Setelah semuanya ready, plating nasi, taco, dan enchilada Kemudian, kucurkan cream enchiladas Setelah itu, garnish dengan daun selada Dan terakhir, kucurkan saus mentainya nih guys Uh, it looks so yummy Dan ini, banana split guys Pertama-tama, kita bakar pisang di atas pan Setelah proses pembakarannya selesai, tinggal di plating nih Kemudian, lendingkan ice cream strawberry Vanilla, dan juga coklat di atas pisang Nah, setelah itu, kucurkan deh tuh Coklat saus, dan taburkan juga kacang mede Nah, terakhir nih, kita kasih buah strawberry Hmm, so yum guys Lihat deh, ini lucu banget Sumpah aku suka banget sama tampilannya yang warnanya ada merah, hijau, kuning Ini namanya Mexican Combo Coba ini dulu ya Mari mam Isiannya tebel banget, padat, dan enak banget Oh my god, dia langsung berjoget-joget ria di mulut aku guys Full, ini full daging semua Gak ada isian lain selain daging, tau gak sih? Selain kebab, kamu ngerasain apa dia ini, kayak apa? Kayak rasanya Rasanya, iya, iya Oh my wai, dia punya cita rasa rempah yang kuat Aku cobain takonya ya, aku juga ya Gurih banget, takonya bener-bener lezatos Ini rasanya menurut aku authentic Mexican food banget Jadi untuk orang-orang Indonesia yang belum familiar dengan makanan Mexico, mungkin agak sedikit roaming Tapi ini enak untuk ukuran makanan Mexico pada umumnya Berkarakter rasanya ya? Iya gitu Guys, takonya cetar di mulut ya, ini baru perpaduan rasa yang sempurna Ini namanya pepperoni kalzen Tapi kalau Indonesian, buat itu bilangnya pepperoni pizza Pepperoni pizza ya? Duh lalalala Sumpah, ini aku suka banget pepperoni Kita coba seperti apa pepperoni pizzanya Ayo cobain yuk, bisa menerim Guys, rasa kalzennya unik banget Kejunya lumer di mulut Guys, oh my god Jujur, ini rasanya nih Sambalnya itu dalamnya seperti saus tomat yang memang asem buat aku Ditambah dengan smoked beef aromanya yang nice banget Terus lelehan di keju meltednya Endo Nah, aku sekarang mau ditaburkan dengan si olive oil Dan juga kita cocok dengan saus tomat Eh, saus tomat maksudnya Nah, kita pakein saus dulu ya pizzanya Biar makin manik alias mantap nikmat Ya, disertan Wow So yum Ini karamel guys Karamel Karamel Nah, ini ada brownie Terus di atasnya ada ice creamnya Bagaikan lampu jean ya Ini bener-bener belebek-belebek gitu ya Kalau Anwar brownies di atas hot plate ini ya Nah, kalau aku yang standar-standar aja ini benana split Wow, guys Ayo Guys, jujur ya ini soft banget Dan manisnya gak muluk-muluk Ternyata teksturnya selembut itu toh Dan rasanya juga manis banget Teksturnya yang soft Ditambah rasanya yang manis Bener-bener definisi kenikmatan dunia Gue mau ngapain Teksturnya pun sangat lembut Bikin nyaman deh pokoknya Ada sensasi dingin-dinginnya di mulut gitu deh Sumpah ini enak banget Sumpah ini enak banget Eh gila sih Gila, gila Enak banget ya Enak banget, enak banget Enak banget, ini enak banget Browniesnya beda dari brownies yang pada umumnya pernah aku cobain Jadi, sekarang aku usianya 27 tahun Dari Kayaknya kurang kurangin Enggak bener Selama 27 tahun aku hidup Aku baru menemukan brownies enak ini woy Bikin Laper I approve So yum Guys, guys Kalo kalian mau tau alamat Dan menu apa aja yang kita makan hari ini Follow instagram kita ya Di Kalian juga bisa lho Rekomendasi menu-menu apa aja yang sudah cicipin Gugan follow sekarang ya